perkebunan teh neglasari dan kita bisa melihat wih pemandangannya takut banget ada air terjin juga terima kasih terakhir kita lewat sini jalannya masih oke sekarang udah banyak eh aspal yang terkikis ya wah di sini lagi nya kenceng banget temen-temen sampai telinga maujo udah hampir budek kayaknya rasa-rasanya wih sakit banget dari sini ke pamempuk udah deket sih kita ngeres di sini dulu ini barusan tiba-tiba kesurupan Rossi itu karena ngantuk ternyata ini ada yang mau jatuh barisannya hahaha mata udah lima watt eh di Alphamart apa mau ngeput kita bakal ngeres dulu di sini berapa menit cuy setengah jam udah kacau banget udah kayak pengungsi rohingya jam 11 lebih 11 kita lanjut perjalanan ya kaskun kaskun ini udah lumayan terik kerasa banget ya ngahengap kalau bahasa sunanya kalau kita mau ke ciwi deh kita ambil ke kiri VR kita untuk jalur ini adalah ini nih elep yuk kita gaskun sekarang kita di pusat kecamatan pamempuk oke di sini kalau nggak salah ada gapura perbatasan pamempuk kalau nggak salah ya mau aja lupa nih setelah jembatan nggak jauh nanti bakal ada gapura sebelah kiri kita ini ada sungai yang cukup besar waktu itu sungainya kering ya sekarang udah ada debit airnya karena belakangan curah hujan lumayan tinggi juga untuk di Bandung ya kalau di sini nggak tahu tuh cuma sayangnya sekarang jalannya rusak banget waktu itu rusak tapi nggak parah nah ini gapura selamat jalan sesuai ya seperti biasa ya jalur hutan gunung gelap kalau kita melintas di sini dari pantauan jarak jauh pasti aja gelap gelap di sini eh dalam artian mendung seakan mau hujan jadi penamaan gunung gelap itu udah tepat kayaknya ya kita masih di kecamatan Cisopet dengan medan yang unik layaknya sirkuit belokan-belokan tajam cuman sayangnya sekarang jalannya perlu ada perbaikan ya dari sini sudah nampak ya hutan gunung gelap semakin gelap kacau sekali padahal bisa dibilang sekarang tengah hari nih sekitaran jam 12 siang semoga nggak hujan ya kalau full kabut aja nggak apa-apa sih asik banget cuman jangan hujan di sini masih khas tikungan-tikungannya siadu banget mengundang untuk cornering perkebunan teh neglasari dan kita bisa melihat wiii pemandangannya perkebunan teh ada air terjin juga tuh wah cakep ya saat ini kita udah di hutan gunung gelap kalian bisa lihat pemandangan sebelah kanan ini cakep banget dan disini gelap banget bisa dibilang kita di puncak ketinggian dan sedang mendaki gunung tuh teman-teman bisa lihat ya full kabut tuh jalur ini sebenernya sudah berkabut tapi Mojo gak tau nih apakah tertangkap oleh kamera atau tidak dan sepertinya di depan hujan ya udah ada yang pake jas hujan tapi kayaknya hujan-hujan gerimis perkebunan tegi itu gerimis kabut ya mulai gerimis-gerimis manja teman-teman wah kacau sekali ini sebenernya kalau dilihat dari bawah posisi kita ini sudah berkabut banget nah ini nih PRnya kalau melintas di jalur ini kalau udah berpapasan sama Elf ya tapi entah kenapa driver Elf sekarang gak sebar-bar driver Elf dulu kalau dulu barbar banget teman-teman setelah lewat kawasan hutan gunung gelap biasanya gak akan hujan disini memang rutin hujan rutin diguyur hujan teman kacau banget nih hujan-hujan gerimis manja seperti ini wah nah sekarang mulai berair ya kalau dulu sungai-sungainya kering sekarang mulai berair wah ini hujannya udah lumayan drus menepi dulu yuk sudah tidak aneh di hutan gunung gelap seperti ini mah mau pake jasuh jantung mak pake jasuh jantung mak atau cacing gak lak oke siap kalau di hutan gunung gelap udah gak aneh yang begini ban licin ya barusan sempat berhenti bayar gorengan hujan lagi ini hujan biasa ala-ala pegunungan atau perkebunan teh posisi kamera mau itu kayaknya agak naik ya sebentar kita benerin dulu jadi kita putuskan buat terabas dulu aja kemungkinan di depan sana gak akan hujan kalau jalan beraspal udah kena hujan kayak gini nih licin loh temen kacau banget posisi kameranya gak pas ya kacau banget wiii, cakep banget oke waduh hujannya makin derus kita perlu cari tempat buat ngeres lagi nih gak bener ya seperti yang sudah saya bahas sebelumnya kalau di perkebunan teh dan pegunungan itu curah hujannya cukup tinggi teman jadi kejadian seperti ini itu sebenarnya kejadian yang biasa saja tidak terkecuali di hutan gunung gelap bahkan penamaan hutan gunung gelap karena di tempat ini kerap kali diselimuti oleh kabut yang cukup pekat artinya di tempat ini seringkali turun hujan dan akhirnya kita putuskan untuk jalan saja terabas hujan karena jalur yang akan kita lewati adalah jalur yang rawan longsor yang kita khawatirkan akan adanya longsoran yang menyebabkan jalan terputus dan kita perlu memutar sedangkan jalur memutar itu cukup jauh ada jalur-jalur seperti pengalengan dan ciwi day tapi dua jalur itu pun jalur yang rawan longsor jadi ya sudah deh kita nikmati saja perjalanannya siahdu ditemani oleh rintik-rintik air hujan selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!